8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 9 Setelah malam tiba Beng Cu dan keluarga meninggalkan pemakaman kembali ke kediaman Yap Sin Hang dan Tan Hu Jin telah menyediakan makan malam, suasana yang akrab dan penuh persaudaraan sangat mereka rasakan. 8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 9 Mang Bini Tumoy menyampaikan pesan Koko di Kaifeng, tapi setelah mendengar halnya Yap Siok maka saya inisiatif kesini duluan karena aku tahu bahwa hal ini Koko tidak pernah bayangkan demikian juga saya, umumnya kita keluarga, benar Hang Moi, yang kamu lakukan itu tepat dan bijak? Aku belajar darimu Koko bukankah kebaikan bagaimanapun kecilnya harus kita hargai, lalu bagaimana kebaikan yang tidak bisa digambar besarnya, Hang Tiong. Tersenyum, Moi Moi ku semua, kedatangan kalian ini lebih dulu sebulan dari iang ku perkirakan, tentu sesampainya di Wuhan Hang Moi dan Swat Moi tidak istirahat, benar Koko. Hang Cici setelah mendengar ceritaku dari cerita Cia Pang Cu langsung mengajak kami berangkat. Lalu bagaimana tugas Koko, saya dengar Bucing Bu Giam Lo dan Eng Giam Lo melarikan diri kesini dan juga Cui Beng Kui serta Cui Beng Bimoli juga melarikan diri, benar Swat Moi, keempatnya melakukan pengeroyokan padaku. Luar biasa memang ilmu mereka, namun berkat izin Tian, Bucing Bu Giam Lo dan Eng Giam Lo telah tewas di Huang San sementara Cui Beng Kui dan Cui Beng Bimoli melarikan diri. Siapakah Cui Beng Kui dan Cui Beng Bimoli? Ternyata Cui Beng Kui adalah Cui Beng Bimoli adalah Lumina, HMH, berarti bisa jadi yang di timur adalah Lui Kong dan salah satu dari Gin Bi atau SWI Hoa, benar Bonit Moi, yang di timur itu pasti Lui Kong dan SWI Hoa, bagaimana Hang Cici yakin? Saya dan SWAT Moi sudah bertemu dengan Gin Bi di utara tepatnya di kota Xining, apakah itu yang kamu maksud dengan hambatan perjalanan kalian Hang Moi, benar Koko, lalu apa rencana Koko selanjutnya, Hang Moi, sebulan lagi kita akan bertemu. Para Taihap, Pang Cu dan Kau Su di Kaifeng, selaku yang mendapat perhatian dan budi baik, kita patut bertemu mereka, benar Koko, lalu selanjutnya, kita harus ke Pulau Kura-Kura, tempat itu sudah dua tahun kosong setelah apa yang diperakar Sai Yap Shok terhadap pulau itu, dan aku akan berangkat ke timur untuk melanjutkan tugasku, baiklah Koko, kapan kita akan ke Kaifeng? Istirahalah dulu tiga hari di sini, baru kita berangkat, dan Tantuako sudah meminta saya. Setidaknya seminggu di sini, sesaat suasana Hening, baiklah kita istirahat, dan malam ini aku akan bersama Hang Moi. Baiklah Koko, ketiganya menjawab serempak, lalu Hationg menyerahkan Simpeng ke tangan Benita. Kaifeng yang ramai dan padat sedang membuat persiapan pesta penyambutan, jalan-jalan dibersihkan dan dihiasi, selebaran-selebaran bertuliskan selamat datang terlihat di sana sini, gerbang kota dihiasi dengan kertas warna-warni dan dan ada spanduk besar dengan seni tulisan indah bertuliskan. Selamat datang Beng Cu dan keluarga kami sambut dengan rasa gembira Kaifeng bersinar nyaman bahagia berkat batu penjuru di Pulau Kura-Kura. Tugu kekuatan insan dimanapun rimba Banswe, Banswe, Beng Cu yang mulia. Lapangan latihan tentara kerajaan yang sangat luas, dibuat panggung yang besar dan kuat panggungnya dibuat atap berwarna kuning dan dilapisi karpet warna merah. Dua hari kemudian kota Kaifeng dibanjiri ratusan orang dari kalangan rimba persilatan dan pemerintahan, para pendekar, Pang Cu, Kau Su, Kung Cu dan Cung Cu, mereka semua berkumpul di lapangan latihan tentara kerajaan setidaknya ada seribu orang berkumpul di arena latihan itu. Han Tiong dan keluarganya heran melihat sisi jalan masuk kota Kaifeng penuh dengan kertas warna-warni dan selebaran bertuliskan selamat datang sedang terpana membaca spanduk di pintu gerbang kota, Koko, melihat banyak selebaran dan kertas berwarna-warni di sisi jalan. Dan sepertinya Kaifeng dikunjungi tamu pemerintahan dari kota raja, benar suat moi, tapi Koko lihatlah di atas pintu gerbang itu, semuanya menatap dan terpana membaca tulisan yang ditujukan kepada Han Tiong dan keluarga, ini untuk kita moi-moi, marilah kita segera masuk mungkin sudah lama kita ditunggu. Di tengah kota keluarga Beng Cu disambut hampir seluruh penduduk kota di kedua sisi jalan, serombongan tentara menyambut dan mengiringi keluarga Beng Cu menuju lapangan latihan tentara, suasana meriah dan ucapan selamat bergemuruh, Han Tiong dan keluarga melamaikan tangan dengan senyum mereka di tengah hal yang tidak terduga oleh mereka sama sekali, terlebih setelah sampai di lapangan latihan, semua orang berdiri dan bertepuk tangan, Bang Cu mulia bergemuruh tempat dengan gaung suara hampir seribu orang itu, di atas panggung mereka semua didudukan di kursi panjang indah dan lembut. Bong Kung Cu berdiri suara kembali hening, Beng Cu yang mulia, para Kung Cu yang terhormat demikian juga para si Cu dari Liu Klim yang berbahagia, dengan rasa gembira dari luapan terima kasih yang tidak terhingga kita ada di sini, bersama berkumpul di tempat ini sehubungan kehadiran Beng Cu kita yang mulia. Kim Hyeong Tai Hap bersama keluarga, kerajaan sang selatan khususnya dan seluruh Tiongkok umumnya mengetahui belaka bahwa Beng Cu adalah manusia rakyat jelata. Koma namun keberadaannya adalah warna kebijakan dan kekuatan yang sudah kita rasakan selama hampir 15 tahun. Memang beliau bukanlah raja karena keturunan dari si tertentu tapi beliau adalah raja dari nurani yang baik dan bijak, beliau hanya mengerjakan tugasnya sebagai manusia. Tetapi manusia empat penjuru Tiongkok memilih dan menginginkannya menjadi raja tanpa mahkota di kepalanya namun mahkotanya adalah kepercayaan manusia pada umumnya yang tidak kelihatan oleh setiap metu namun dirasakan oleh setiap hati, dimulai dari istilah Kai Feng dari mana beliau muncul. Kalau tidak mau celaka, jangan kelakuan burukmu terdengar sampai ke Pulau Kura-Kura. Disusul baik berikut. Daerah binasa oleh penindas gelap jangan putus asa dan teruslah berharap gundah dan bencana akan terendah di mana hari bertemu Kim Hong Tai Hap dan terakhir. Kim Hong Tai Hap Beng Cu sejati rupawan sakti lagi berlimpah budi. Di mana dusun dan kota dilewati lenyaplah penindas penyebar tirani. Ungkapan kepercayaan luar biasa yang mungkin tidak pernah diperoleh raja manapun, Beng Cu kuat karena dia memang kuat dan sakti, Beng Cu bijak karena dia memang bijak dan berbudi, Banswe, Banswe, yang mulia, gemuruh terdengar semarak setelah mendengar sambutan Bongkung Cu. Selanjutnya Beng Cu yang mulia dan para si cu yang terhormat. Seluruh rakyat wilayah selatan yang diperakarsai oleh Yap Tai Hap yang bijak berbudi mengajak kita semua untuk memperbaharui Pulau Kura-Kura. Hal itu kita sambut baik semua dan kita wujudkan bersama. Dua tahun sudah berlalu Beng Cu kita belum tiba, namun kita yakin usaha kita tidak sia-sia karena Beng Cu kita manusia yang bijaksana menerima luapan. Dan terima kasih kita yang tidak terhingga supaya Pulau Kura-Kura ditempati Beng Cu dan Kelaurga, Banswe, Banswe, Beng Cu yang mulia, terdengar lagi gemuruh ucapan selamat. Dan hal yang terakhir Beng Cu yang buriman dan para si cu yang terhormat. Pulau Kura-Kura telah selesai diperbaharui oleh kita dari Dena, terkumpul yang mengalir dari penduduk. Wilayah selatan yang berbahagia ditambah oleh kota-kota di wilayah tetangga, luapan hati yang penuh cinta menghasilkan Dena yang banyak luar biasa, setelah terwujud rencana tapi Dena masih tersisa dan hari ini kami akan serahkan kepada Beng Cu yang mulia dan keluarga, Banswe, 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 Beng Cu yang mulia, demikan saja sambutan saya mewakili rekan-rekan Kung Cu wilayah selatan, Salah dan Janggal tolong dimaafkan, dan setelah saya Chi yang bujin Gu Tilung dari Heng San Pai akan berdiri dan menyampaikan sambutan, suara tepukan bergemeruh dari seluruh peserta pertemuan. Gu Tilung yang menggantikan suhunya Lu Kuanti berdiri, salam hormat si Chu sekalian dan salam mulia kepada Beng Cu kami yang budiman, Kung Cu yang mulia telah terdahulu menyampaikan sambutan sungguh tepat dan tiada kesalahan, tiba giliran saya untuk memberi sambutan dari kalangan Lioklim Rimba Persilatan, Banswe, Banswe e Beng Cu yang mulia. Beng Cu kami yang mulia dan para si Chu yang berbahagia, kita semua merasa berbahagia bahwa Lioklim memiliki seorang Beng Cu yang dapat diterima oleh semua, tidak hanya kita dari kalangan Rimba, tapi oleh aparat pemerintah dan rakyat jelata, jauh sebelum zaman lima wangsa Beng Cu berganti seturut masa, kebaikan dan kejahatan berkutat di setiap generasi manusia sampai akhirnya kepada kita, Beng Cu kita ada di sini di hadapan kita semua, telah memanggul amanah memimpin dalam satu dasa, berjuang memberantas tirani di antara kita, mengayomi kita dengan bijak laksana, Banswe e Banswe e Beng Cu mulia. Beng Cu yang mulia dan si Chu yang terhormat, dalam tiga tahun terakhir wilayah barat di Cengkram kegelapan terus menyusul ke selatan, demikian juga timur menyusul kemudian, dari utara Beng Cu kita segera melihat keadaan, barat dibersihkan kejahatan di selatan pun diredamkan, ini suatu hal melegakan kita bebas dari kegelapan, rasa terimaksih tidak dapat dilukiskan terhadap Beng Cu yang Budiman, hari ini kita berkumpul di sini dengan jumlah ribuan untuk mendengarkan hal yang ingin Beng Cu sampaikan, Beng Cu yang Budiman kami siap mendengarkan, Banswe e, Banswe e yang Budiman, terdengar lagi gemuruh ucapan selamat dari hadirin. Ciyang Bujin heng sanpai duduk kembali, hantiong berdiri, Banswe e, Banswe e, Banswe e. Beng Cu yang mulia, gemuruh suara menyambut Beng Cu yang melangkah ke tengah panggung. Para Kung Cu yang mulia, para Ciyang Bujin yang bijaksana, para Taihab yang gagah perkasa, Pang Cu dan Kau Su yang bertabur jasa, para Si Cu sekalian yang berhadir semua, perkenankan si Yauta menyampaikan sepatah dua patah kata berkenaan dengan pertemuan hari ini yang luar biasa, hantiong diam sejenak. Si Cu yang baik dan para Kung Cu yang mulia, hari ini para Si Cu yang berada di wilayah selatan telah membuat dan melakukan hal yang sangat diluar dugaan, kami sekeluarga mendapat cinta dan kebaikan. Sungguh hal ini sangat berlimpahan membuat hati kami terkesima tidak terperikan, hantiong memanggil ketiga istrinya untuk bahangkit berdiri, Suar Hong, Lin Suat, Bini Tu Sin Peng yang sudah bisa berjalan dan Seng Tiaw yang digendong Lin Suat maju ke tengah panggung berdiri di samping hantiong untuk kebaikan dan limpahan perhatian yang luar biasa dan terduga, Si Yauta dan Kelaurga menyusun sepuluh jari dan sebelas beserta kepala di hadapan para hadirin. Semua kami menjura, mengucapkan rasa terimaksi kami yang tidak terhingga, akan semua yang telah dilakukan dari rencana sampai apa yang diwujudkan di Pulau Kura-Kura, hanya Tian lah yang dapat membalasnya karena kami ini hanya manusia biasa yang lemah tiada kuasa, dan apa yang dilimpahkan akan kami coba terima. Semoga usaha ini tidak sia-sia bahkan memberi bermanfaat untuk kita semua. Koma Banswe, Banswe, Bang Chu yang mulia, suara gemuruh menyambut keluarga Bang Chu yang menjura ke empat arah, kemudian Hantiong menyuruh keluarganya duduk kembali. Si Chu yang baik para Kung Chu yang mulia, para Chi yang bujin yang budiman, Pang Chu Kau Su yang terhormat, selama kehidupan di dunia masih berjalan, fakta alam ada terang dan ada kegelapan, ada kebaikan ada kejahatan, dimanapun rimba dua hal tetap berjalan, tapi sebagai manusia kita punya pilihan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kejahatan, tidak hanya seorang manusia yang dapat beban, tapi hal ini tugas semua insan untuk mempertahan harkat kemanusiaan jangan sampai jatuh ke harkat kebinatangan dan sangat tidak patut sebagai mahluk Tian yang memiliki akal pertimbangan, Hantiong diam dan kemudian melanjutkan. Para Kung Chu, Chi yang bujin, Tai Hab, Pang Chu, Kau Su dan Si Chu sekalian, baik dan jahat adalah dua sisi mata pedang, perlu kita bijak memperhatikan dengan jiwa yang tenang, apakah itu kebaikan sejati dan apakah dasar melakukan kebaikan ini, kebaikan adalah tindakan maslahat serta bermanfaat bagi semua orang tidak terkecuali, dasar melakukannya janganlah berdasar akli, karena jika berdasarkan akli maka kebaikan muncul oleh sebab untung dan rugi dan juga jangan berdasarkan hati, sebab kalau berdasarkan hati maka kebaikan muncul dari sebab sayang dan benci, kebaikan yang berdasar dua hal ini jauh dari kebaikan sejati, lalu apa dasar kebaikan sejati? Dasar kebaikan sejati adalah perintah Tian. Jadi berbuat baik karena Tian maka akan bebas dari untung dan rugi dan akan lepas dari sayang dan benci, kita berbuat baik karena Tian yang menyuruh demikian, kita tidak berbuat jahat karena memang Tian melarang yang demikian, semuanya hening meresapi penjelasan bengcu mereka. Chiang Bu Jain dari Heng San telah menyampaikan dan benarlah apa yang beliau katakan bahwa kebaikan dan kejahatan berkutat di setiap masa dan zaman, demikian pula lah yang kita rasakan, bahwa tiga tahun terakhir kita menghadapi cobaan. Dari tirani yang menggelisahkan, Xiao Teh ini hanya sebagai perantaraan di Anugrahitian sedikit kepandayan yang tidak berarti dihadapan Tian, tapi kalau bermakna untuk kemanusiaan, yang sedikit ini akan tetap saya persembahkan untuk menegakkan kembali kemanusiaan walaupun nyawa Xiao Teja ditaruhan, karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun keadaan, Banswe, 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 Bang Cu Yang Budiman, gemuruh suara menyambut penyampaian Hong Tiong. Para Kung Cu Yang Mulia, Chi Yang Bu Jin Yang Bijaksana, Tai Hap, Pang Cu dan Kau Su Yang Gagah Perkasa, Si Cu hadirin semua keadaan barat telah bersih atas izin Tian, Dua momok kejahatan telah binasa di selatan, tugas kita belumlah tuntas terselesaikan karena masih ada yang harus kita perhatikan, bahwa dua momok yang mencengkram di selatan boleh jadi bergabung ke timur membina kekuatan, dan tentunya sebagai Bang Cu Yang Diamanahkan saya harus di peron terdepan berjuang bersama Cui sekalian, ini bisa kita selesaikan atas usaha bersama dan izin Tian, Banswe, Bang Cu Yang Budiman, gemuruh suara pun bergegar menyambut perkataan Hong Tiong. Si Cu sekalian yang baik Budi setelah selesai pertemuan ini saya akan bawa keluarga terlebih dahulu ke Pulau Kura-Kura untuk ditempati dan secepat mungkin akan berkelana ke timur untuk menghadapi tirani, semoga kita semua dapat mengatasi hanya kepada Tian kita berserah diri, demikian saja hal yang dapat Xiao tesampaikan pada pertemuan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Cui yang telah banyak melimpahkan Budi, ini hanya dapat kami hitung dalam lantunan doa pada Tian yang terpuji, salah dan janggal tolong maaf diberi, Xiao tes tiada lain hanya manusia yang lemah di sana sini. Tepuk tangan pun bergemeruh sambil diiringi ucapan selamat yang bergema, kemudian dua orang pengawal mengangkat sebuah peti berisi sisa daino dari pengolahan Pulau Kura-Kura dan atas nama seluruh rakyat wilayah selatan Lim Kung Cu, Bong Kung Cu dan Sye Kung Cu menyerahkan sisa daino itu kepada Hong Tiong disambut sorak dan tepuk tangan para hadirin, setelah makan dan minum dan beramah tamah, pada sore harinya pertemuan akbar itu bubar. Dari pertemuan itu Hong Tiong mengajak anak dan istrinya ke tempat Hong Tiong, memang Hong Tiong hadir di tengah pasar ketika iring-iringan Hong Tiong dikawal oleh tentara menuju lapangan pertemuan, Hong Tiong cukup bersyukur melihat wajah Hong Tiong, Hong Tiong yang tidak menduga akan kedatangan Hong Tiong dan keluarga terbata-bata menyambut, Tiong Ji tanda tanya ah, Giyok Mui, Giyok Mui kesinilah Tiong Ji datang, Wan Kiat matanya berkaca-kaca memanggil-manggil istrinya, Wan Siok, tenangkanlah hati Siok, hal ini bukan hal yang mengherankan, keponakan rindu pada pamannya yang lama tidak berjumpa, bukankah hal yang wajar Wan Siok, Tiong Ji yang baik budi. Kebaikan mana yang telah kami lakukan hingga Tian memberikan anugerah keponakan luar biasa seperti ini, Wan Kiat memeluk Hong Tiong dan sesugukan dengan limpahan air matu berderai, Suar Hong, Lin Suat dan Bernita menyalami Wan Hu Jin yang kelihatan tua walaupun umurnya baru 40 tahun, kulitnya pada masa mudanya putih namun oleh keadaan kulit itu sudah kecoklatan dan agak kurus, keluarga Wan Kiat tidaklah kaya namun tidak juga dikatakan miskin, keluarga Wan Kiat tergolong sederhana, malam itu keluarga Han Tiong makan malam di rumah Wan Kiat. Wan Siok besok saya akan membawa keluarga saya ke Pulau Kura-Kura, bagaimana menurut Paman, adakah kapal yang bisa saya beli besok untuk berlayar? Tentu ada Tiong Ji jika besok kalian berangkat ke Pulau Kura-Kura. Paman akan bicarakan dengan Buang Wei, dia memiliki kapal yang berukuran sedang, jika harga cocok dia akan mau menjual kapalnya, terima kasih Paman, semoga saja kami dapat berlayar besok, itu akan Paman usahakan, setidaknya siang hari Tiong Ji dan anak mantu semua sudah berlayar, suasana. Akrab penuh persaudaraan itu berlangsung sampai larut malam dan keesokan harinya, kapal yang dimaksud Wan Kiat didapatkan, siang itu Han Tiong berlayar dilepas Wan Kiat dan keluarga dan beberapa nelayan teman Wan Kiat. Kapal berlayar mulus mengharungi samudera, Tiongko tentu masa kecilmu sungguh mengesankan semua orang, benar koko apa yang dikatakan Hang Cici, berceritalah sekilas tentang perjalanan koko ke Pulau Kura-Kura yang akan kita tuju ini, bagaimana Bernit Moe, bukankah kita semua ingin mendengar? Koma benar Swa Cici, aku juga ingin tahu terlebih anak kita Sin Peng, ayah, jika ayah mau mendongeng aku ikut dengar ya ayah, Han Tiong memandangan anaknya yang sudah berumur. Empat tahun lebih itu, tentu Peng Ji, dan Moe-Moei sekilas aku akan bercerita, Han Tiong menghirup dalam udara laut yang berhembus mengingat kenangan masa kecilnya. Masa kecilku sangat berlimpah sayang dari kedua orang tuaku, sebagai pemilik rumah makan orang tuaku bisa dikatakan berkecukupan di kota Kunleng, aku disekolahkan ayah di tempat boksian Su seorang Suu Chai tua yang amat bijak laksana, aku sering mendapat hukuman karena bermain-main dengan teman-temanku, namun aku tetap berusaha untuk selalu menerima apa akibat dari kebandelanku, aku tahu belaka banyak cinta di hati Suhuku itu, Beliau mengajar aku membaca dan menulis hingga mahir, pengajarannya padaku demikian berkesan dalam hati, boksian sulelayaknya lautan ilmu tiada bertepi, penjelasannya, pandangannya dan semua yang ada padanya adalah pelajaran, dan Suhuku telah meninggal saat aku kembali ke Kunleng saat berumur 19 tahun, Singakat memang waktu belajar dengan beliau, hanya dua tahun karena aku mulai belajar saat sudah mahir bicara umur tiga tahun, umur lima tahun aku meninggalkan. Kunleng setelah menagalami peristiwa menyedihkan yakni saat ibu Hang Moi berakhir ajal di depanku, dan dalam hari yang sama ayahku tewas di tangan Tian T.C.M.K.W.I. dan ibuku diculik dan hidup bersama Hang Moi di bawah tekanan Tian T.C.M.K.W.I., Ini ku ketahui setelah bertemu Hang Moi, dalam masa berkabung itu aku mendapatkan peti yang berisi sehelai surat tentang Pulau Kura-Kura dari Kong Chow Kwe Elun dan isi surat itu seakan Kong Chowiku memanggilku untuk datang ke Pulau Kura-Kura, maka aku datangi Suhuku dan mengatakan keinginanku, setelah itu aku pun berkelana, di tiap kota di mana aku kehabisan bekal aku bekerja untuk mempersiapkan bekal melanjutkan perjalanan, kadang aku bekerja di dapur rumah makan dan jadi kacung di Bukaan, dan terakhir aku bekerja di Huitiau Piau Kiyok sebelum berubah jadi Bukaan Yap Syok sebagai kacung pengurus kuda, aku akarat dengan semua Piau Su dan terlebih dengan Wan Pek, yang tua pamannya. Wan Syok, dari Wan Pek, inilah aku diarahkan kepada Wan Syok, perjalanan dari Pawateng ke Kaifeng aku ikut rombongan yang Piau Su yang dipimpin Yap Syok dan diantar ke tempat Wan Syok. Kuma oleh Wan Syok aku diberi kapal untuk berlayar ke Pulau Kura-Kura, akhirnya umur tujuh tahun aku sampai di Pulau Kura-Kura, dari situlah semua dimulai, pelajaran ilmu yang kuterima dari kitab peninggalan Kong Chow Kwe Elun, selama sepuluh tahun aku hidup sendiri di Pulau Kosong hanya berteman Kura-Kura yang banyak di sana, dan setelah itu aku keluar dan masuk ke daratan besar, kemudian aku bertemu dengan sahabat Kong Chow Kubuke Siansu yang menjadi suhuku dari awal karena kitab salinan beliau ada dalam kumpulan warisan dari Kong Chow Kwe Elun, hanya beberapa bulan aku bersama dengan Siansu Suhu dan telah banyak memberi hikmat padaku. Han Tiong memandang ketiga istrinya, bagaimana bukankah tidak ada yang menarik moi-moi, hal itu mengesankan bagiku Tiong ke, Han Tiong memandang Sua Ar Hong, hal mana dari cerita itu yang mengesankan Hang Moi, pembelajaran dari dua Siansu yang masanya singkat dapat membentuk Tiongko seperti ini, suamiku yang dapat kurasakan hikmatnya yang dalam, dan di samping yang Hong Cici katakan yang juga mengesankan aku dari cerita itu adalah umur lima tahun berkelana selama dua tahun melintasi alam terbuka yang liar, dapat kubayangkan betapa kecilnya tubuh itu, kemudian umur tujuh tahun berada sendirian di Pulau Kura. Kura yang sudah ratusan tahun tidak dihuni berteman gelap yang lengang dan sepi selama sepuluh tahun, dapat kubayangkan bagaimana tubuh kecil dibesarkan alam, hal itu merupakan kebaranian, keulatan dan kemauan yang kuat, dan saya Tiongko, kedua. Hal yang dikatakan Hang Cici dan Swa Cici, hal yang mengesankan aku dari cerita itu, cerdik dan matang ya perhitungan Tiongko kecil menjalani rimbaluas selama dua tahun, anak kecil taunya hanya menerima namun Koko tidak demikian, bekal habis tidak mengemis tapi bekerja dengan penuh optimis, dan luar biasanya bekerja itu bukan untuk sekedar mengisi perut saat lapar tetapi mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya, di sana tersimpan pelajaran yang luar biasa dalam berupa kecerdikan dan kematangan pikir, optimis besar dan juga keyakinan penuh. Moi-moi apa yang kalian lihat dari cerita itu dasarnya hanya satu yakni kekurangan, ketakutan dan kebinasaan, tiga hal ini dapat dinafikan dari kehidupan jika orang itu meyakini hidupnya mutlak pada pemeliharaan Tiong, tapi jika tidak maka apa yang dilihat moi-moi harusnya kurang seharusnya lah demikian, jika tidak maka apa yang dilihat swat moi harusnya takut memang seharusnya begitu, dan jika tidak maka apa yang dilihat bonit moi harusnya binasa demikian lah harusnya, mengertikah kalian maksud perkataanku moi-moi, mengeti koko. Ketiganya mengangguk, ayah tapi aku belum mengerti, Han Tiong dan ketiga istrinya sontak tersenyum pengji sebentar. Lagi kamu akan mengerti sabar sajalah anakku, kapan ayah mungkin nanti saat kita sampai di batu karang itu atau mungkin sudah sampai di pulau kura-kura, jadi kapannya tergantung kamu pengji, oh 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 begitu kah ayah, benar pengji, Sin pengdiam terpengaruh penekanan kokoh dari ayahnya bahwa kapan ia mengerti tergantung padanya. Karena perjalanan kapal yang memang santai, Han Tiong dan keluarga berlayar sambil menikmati panorama laut, maka dua hari kemudian sampailah mereka ke pulau kura-kura, Han Tiong dan keluarga berdiri terkesima melihat pantai yang memiliki pelantaran, Han Tiong mengikat tali pada sebuah tiang kayu kuat di samping kaki pelantaran, lalu Han Tiong dan keluarganya melompat ke atas pelantaran yang rata oleh lantai papan IENG tebal, mereka berjalan dengan matah, terpana melihat atap beberapa bangunan dengan atap berwarna hijau di tengah pulau, dengan menggendong Sin peng dan Seng Tiau Han Tiong berkebuat ke arah tengah pulau, sebentar saja mereka berdiri terpana melihat istana luar bisa besar dan megah ini, Han Tiong melihat sekeliling, sampai ke arah air terjun di mana ia, dia melihat ketiga istrinya sudah berlutut menangis, Han Tiong menarik bangkit ketiga istrinya dan mengajak masuk ke dalam istana, dan dalam istana semakin mereka terkesima semua kelengkapan rumah itu ditutup kain warna putih, baik Han Tiong, Suar Hong, Lin Suat dan Bernice melangkah mendekati barang-barang dalam istana dan menariki kainnya, perabot-perabot indah, berupa meja kursi, sofa dan tirai-tirainya masih nampak baru dan ditata demikian indah, Han Tiong menyusuri istana itu bersama ketiga istrinya sampai ke ruang dapur. Koko, alangkah luar biasa nilai kebaikan yang kita terima ini, Benar Hang Moi, ini adalah tempat bangunan Kong Chow sekarang sudah menjadi istana yang sangat besar, kamarnya sampai 12 koko 6 di bawah dan 6 di atas, ruangan tengah amatlah luasnya, bagian ruangan ini kayaknya ruangan keluarga, dan juga dapurnya juga besar, Benar Bonit Moi, marilah kita ke bangunan sebelah timur dan melihat, sepertinya istana ini dihubungkan dengan bangunan itu, dan ada jembatan, air, ayah itu ikan, serusin pengketika melihat ikan besar dalam kolam di bawah jembatan, sesaat mereka menikmati keindahan kolam dan kemudian memasuki bangunan yang beratap bulat seperti tempurung kura-kura itu. Dan hati mereka terkagum melihat arsiektur Lian Butia itu, ini, Lian Butia Moi Moi, banar koko dan sungguh besar dan luas serta bentuknya juga unik, mari kita ke sebelah barat, kemudian mereka pun melengkah ke arah dua bangunan yang berdekatan itu, setelah memasuki bangunan itu, titik 2 HMH, ini balai pertemuan, kursinya juga sudah disediakan mejanya juga, berapa orang para pakar bangunan ini memperkirakan pesang garahan digunakan, binitu coba menghitung, koko kapasitas 300 orang, HMH, luar biasa perhitungan ahli bangunan itu, lalu apapula bangunan di belakangnya yang tiga tingkat mirip Lian Butia Moi, entah suat moi, mari kita lihat, aha, ini Lian Butia Koko, para tamu yang berkunjung pasti diperkirakan tidur di sini, karena jumlah kamar 150 dengan ranjang besar, itu artinya pakar bangunan itu memjatahkan dua orang satu kamar sejumlah kapasitas pesang gerahan, Hang Tiong kembali mengajak masuk ke dalam istana, Moi Moi Marilah dibersihkan apa yang layak dibersihkan, setidaknya sampai malam pekerjaan untuk membersihkan istana ini, suat Hang pergi ke dapur, aku akan tangani bagian dapur, aku akan ke bagian atas Hang Cici, dan ruangan bawah ini bagianku, Peng Ji, mari kita keluar, kita bersihkan halaman kita, baik ayah, Sin Peng mengukuti Hang Tiong yang menggendong Sin. Tiau keluar istana, sebulan kemudian Hang Tiong mempekerjakan 12 orang yang didatangkan dari Kai Feng yang terdiri dari 4 orang laki-laki umur sebagai juru masak dan tukang kebun, dan 8 orang perempuan untuk mengurus rumah yang besar seperti istana itu. Moi Moi Aku akan berangkat ke wilayah timur, demikian pun baik Koko, namun bawalah salah satu kami untuk menyertaimu, karena hal itu akan lebih menenangkan bagi kami tentu Hang Moi, apakah kalian sudah membicarakan siapa yang akan menyertai ku, sudah Koko, H.M.H., siapakah suat Moi, untuk perjalanan Koko ini kami sepakat bahwa Bernit Moi yang akan menyertai Koko, jika demikian. Baiklah Moi Moi Bunit Moi, dua hari lagi kami akan berangkat, baik Koko, dan selama dua hari itu bekal perjalanan-perjalanan disiapkan, selama dua hari itu suat Hang dan Lin Suat mendapatkan malam istimewa penuh madu tumpahan kasih sayang bertatahkan cumbuan mesra penuh gairah dari Hang Tiong ketika keduanya digilir. K.H.U. Gindi setelah kembali ke rumah Fang Wang Wei wajahnya masam dan marah, hatinya kesal dengan kenyataan bahwa ilmunya belum dapat mengatasi istri Kim Hong Taihap, perhatian dari Fang Wang Wei tidak menghiburnya, cumbuan dari Fang Kong Chu juga menawarkan hati dan gairahnya, pikiran dan hatinya lebih tertuju bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi musuh besarnya, apa yang diperolehnya dari Tung Ok Kementah menghadapi istri Kim Hong Taihap, bagaimana mau balas dendam kalau istri Kim Hong Taihap saja yang ia tahu bulunya dahulu karena merupakan tawanan mereka tidak bisa ditundukkan dengan ilmunya yang baru, kononlah lagi dengan Kim Hong Taihap sendiri, selama dua bulan K.H.U. Gindi uring-uringan. Suatu ketika K.H.U. Gindi teringat kepada saudara-saudara seperguruannya yang entah bagaimana rimbanya, dia ingat dia adalah orang yang terakhir berada di puncak setelah Chung Xin dan Lui Kong turun untuk mencari rekan mereka yang lain, karena mengingat puncak K.W.I. Bansan terbersih kembali tujuan utama mereka adalah menuruni tebing tapi hal itu tidak jadi dilakukan karena rekan-rekannya hilang bagai ditelan bumi, ah, kenapa aku tidak menuruni tebing itu saja, mana tahu supekpek M.U.K.W.I. memang hendak menyuruh mereka. Menuruni tebing itu pikirnya, tiga hari berikutnya K.H.U. Gindi meninggalkan Xining dan kembali ke K.W.I. Bansan. Setelah menempuh sebulan perjalanan K.H.U. Gindi sampai di puncak K.W.I. Bansan, dan menuruni tebing dengan mencakar dinding batu yang padas dengan tangannya yang luar biasa, terus menuruni tebing yang dulunya mereka perkirakan menyimpan rahasia, setelah setengah hari menuruni tebing, K.H.U. Gindi menemui mulut gua lalu dengan hati berdebar K.H.U. Gindi masuk ke dalam gua, di dalam K.H.U. Gindi menemui peti harta dan juga beberapa kitab sejarah dan seni, di atas gundukan tanah H.M.H. Apakah harta ini yang menyebabkan tempat ini jadi perhatian supeknya P.K.M.U. K.W.I., tapi kalau cuma ini, untuk apa kami disuruh ke sini kalau cuma untuk harta ini, dua hari dua malam K.H.U. Gindi membongkar isi gua itu, tapi tidak satu pun yang diharapkannya berupa kitab pelajaran ilmu tinggi. Hari ketiga setelah memakan jamur hitam yang banyak tumbuh di rinding gua dan minum dari metu air yang ada mengalir di mulut gua K.H.U. Gindi merasa aneh setelah lama memperhatikan gundukan di mana harta dan kitab sejarah dan seni itu berada, gundukan itu bentuknya empat persegi dan bukan karena tanah yang dipotong hingga keras, tapi seperti dibentuk dari tanah yang ditumpuk sehingga setelah dia mengangkat dan menaikan kembali peti harta itu, gundukan itu makin melesak ke bawah ditimpa peti berat itu. K.H.U. Gindi membongkar gundukan itu dan di dalamnya terdapat peti, dengan hati berdebar K.H.U. Gindi membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat sebuah kitab tipis dan juga sehelai kertas, K.H.U. Gindi mengambil kertas dan membaca isinya. Kitab ini adalah gabungan intisari dari ilmu delapan oke yang kuramu dan kuracik karena merasa kecewa dengan delapan oke. Delapan durjana saling serang mereka memang goblok memperebutkan gelar et oke, ilmu tahu tempe dipertontonkan bikin malu pada pandangan ong oke, akhirnya mereka semua kutampar dan kugaplok karena berani mengganggu kediaman ong oke. Han Buong Muka K.H.U. Gindi berseri-seri, dan melihat kitab tipis milik Han Buong, tulisan di sampulnya Okepet Hoat Butek, intisari ilmu. Delapan durjana, karena merasa tertarik dan takjub, K.H.U. Gindi mebolak-balik buku sejarah dan di belakang buku itu pada lembaran kosong ada tulisan. K.H.U. Asin Leong dan Han Suat Hang penghuni Pulau Es yang sombong berlagak tidak mau berbuat serong dua musuh bebu yutan Han Buong. Mengambil kembali kitab Han Tiong tapi Han Buong tidak berotak kosong telah menghapal beberapa kitab Tiong. Hingga berhasil menjadi seorang oke Ong. Han Buong adalah anak kandung The Kuat Lin yang diambil istri oleh Han Tiong dari Pulau Es tapi Han Tiong bukanlah ayah kandung dari Han Buong, ayah kandungnya yang sebenarnya adalah Pat Jiu Kai Ong, Raja Pengemis Lengan Delapan, seorang Raja Pengemis yang terkenal sakti dan jahat di zamannya, ibunya The Kuat Lin adalah salah satu korban pemerkosaan dari Pat Jiu Kai Ong. Dalam kitab tipis itu K.H.U. Gindi mendapatkan dua ilmu berupa ilmu tangan kosong yang bernama Hojiao Swaciang, telapak salju cakar api, dan ilmu pedang bernama Pek Ban In Kiam, pedang halimun selaksa petir, dengan penuh gairah K.H.U. Gindi mulai mempelajari kitab peninggalan Han Buong, dan baru dua bulan dia merasakan hasil yang luar biasa, semakin bersemangat K.H.U. Gindi melalap ilmu tangan kosong yang menghasilkan hawa dingin dan cakaran tangannya yang menghasilkan hawa panas, setelah setahun ilmu tangan kosong selesai dipelajari K.H.U. Gindi dan dia memulai pelajaran ilmu pedang. Sejak kemunculan Imkan Bichiong, si sesat dari akhirat, dan Imkan Okenyo Chu, darah jahat dari akhirat, keadaan timur kelam dan kenyamanan selama ini terusik, dan akhir-akhir ini banyak perempuan-perempuan muda yang hilang dan ditemui kadang hanya mayatnya saja, demikian juga dengan laki-laki muda dan tampan, hal itu sangat menggelisahkan para pendekar, K.H.U. Su dan Pang Piaw Su sehingga mereka pun mengadakan pertemuan untuk membicarakan keadaan mereka di rumah S.H.E. Taihab di Sinyang, sebagai tuan rumah S.H.E. Taihab memimpin pertemuan itu di ruangan Lian Butia. Setelah berkumpul S.H.E. Taihab membuka pertemuan itu, terima kasih kami haturkan kepada S.H.U. Taihab, K.H.U. Su dan Pang Piaw Su yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kali ini, hal yang akan kita bicarakan tentu kita semua tahu bahwa wilayah kita sudah 2 tahun dicengkram 2 momek yang luar biasa kejam dan sadis, banyak cerita kita dengar di luar anak akhir-akhir ini banyak dari para gadis-gadis muda dan taruna-taruna kita di berbagai kota dan desa menjadi mangsa dari kedua penjahat ini, dan juga satu tahun yang lalu, beberapa bukaan telah didatangi dan dipaksa tutup setelah membinasakan K.H.U. Su bukaan itu. Dan aksi mereka juga tidak melewatkan para Piaw Kiok yang dipaksa memberikan pembagian hasil jasa, sebagian dari rekan Pang Piaw Su kita menolak hingga mereka dibantai habis oleh kedua iblis ini. Dan 6 bulan yang lalu, beberapa Piaw Kiok terpaksa mengikuti kehendak mereka sehingga terancam bangkrut, nah si cu sekalian silahkan memberikan pendapat hal apa dan bagaimana kita menanggulangi masalah kita ini. Siye Taihab telah menggambarkan dengan jelas bagi kita hal yang telah kita rasakan dan alami selama 2 tahun ini, dan ini merupakan fakta memprihatinkan setelah sekian lama kita. Hidup dengan kenyamanan, menurut saya hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan saya hanya punya satu usul, marilah kita datangi Imkan Bichiong dan Imkan Okkenyocu setelah pertemuan ini, jika kita datang bersama-sama tentu kita akan kuat dan tidak mudah bagi kedua iblis itu mempecundangi kita, dengan suara lantang lelaki berperawakan tinggi besar dengan goloknya yang besar menyampaikan usulannya, apa yang dikatakan si Chuliong Tu, golok naga, saya sangat sependapat, menurut saya mendatangi mereka dengan bersama-sama akan membuat mereka undur walaupun mereka memang lebih sakti di antara kita, sahut Sin Kang Siantung, seorang heusyo sahabat dekat Siye Taihab, bagaimana menurutmu Sin Kai? Bukankah itu yang harus kita lakukan? Sin Kang Siantung menata Pang Bin Sin Kai yang berkebetulan berkunjung ke tempatnya dan sekalian ikut pada pertemuan itu, demikian juga bagus menurut saya cuy sekalian. Jika kita memang setuju, baiklah kita berangkat sekarang. Imkan Bichiong sedang menikmati kemawahannya, senyuman menghias mukanya yang tidak tampan, namun karena ia seorang yang sakti maka ia kelihatan gagah di tengah-tengah wanita yang mengelilinginya, di rumah itu tidak ada laki-laki. Kecuali Imkan Bichiong sendiri, enam orang pelayan rumah dan dua belas orang selir yang sedang melayaninya, Imkan Bichiong yang sedang mabuk arak dan kesenangan itu merem-merem melek dipijit dan dielus ke dua belas selirnya, namun keasikan itu terganggu dengan terdengar suara panggilan dari luar, Imkan Bichiong keluarlah, Imkan Bichiong dengan muka marah keluar rumah, Bangsat tidak tahu diri berani mengganggu Imkan Bichiong, bayangannya berkelebat dan sudah menghadapi 20 orang di halaman rumahnya, huh cecunguk busuk menganggu saja, kalian mau apa? Hah! Bichiong kelakuanmu telah melampaui batas, dan kami akan minta pertanggung jawabanmu, hehehe, hehehe, para keroco mau pasang lagak di depanku, Majulah kalian biar semuanya kukirim ke akhirat, bayangan Imkan Bichiong sudah menerjang dengan ilmunya yang sakti Simhun Kwei Tiam, totokan iblis memecahkan jantung, ke-20 orang itu segera menyambut serangan Imkan Bichiong, ke-20 orang itu membentuk formasi sendiri mengurung Imkan Bichiong sehingga beberapa lama Imkan Bichiong kerepotan, namun karena ilmunya memang luar biasa, walaupun repot dia tidak dikatakan terdesak, serangannya masih kokoh dan membuat pengeroyoknya lebih berhati-hati, 70 jurus. Kemudian, seorang di antara pengeroyok dari Pang Piausu menjerit karena tengkuknya kena totokan Imkan Bichiong, Tunuh orang itu langsung ambruk tidak bergerak dengan jantung pecah. Para pengeroyoknya tidak jerih malah makin menyerang lebih kuat, hingga Imkan Bichiong terdesak, namun dia mengeluarkan suling peraknya dan mengeluarkan jurus dan taylek siau, seruling halilantar, serangan ganas ini dalam 20 gebrakan telah menumbangkan dua pengeroyoknya. Koma serangan makin kuat para pengeroyoknya makin agresif seakan sudah siap untuk menemui ajal dan rejuang sampai titik darah terakhir, kenekatan 17 orang ini, sesaat membuat Imkan Bichiong menerima sabetan pedang Sietaihap menggores bahunya dan pukulan sakti dari Sinkeng Siantung mengenai lambungnya, serta tusukan tongkat yang mengenai pundaknya, hal ini membuat Imkan Bichiong marah dan memperkuat serangannya, akibat kemarahan itu membuat empat pengeroyok terjungkal tidak berdaya, sekarang pengeroyoknya tinggal 13 orang lagi, Sietaihap dan keduarkannya meningkat daya serangan, membuat Imkan Bichiong kembali menerima dua pukulan dari Sinkeng Siantung. Dan Ang Bin Sinkai, Imkan mendadak berteriak melompat menyerang Ang Bin Sinkai tapi luput namun mengenai sarana tiga orang kau su di sampingnya, yang tidak bersambat langsung tewas karena ketukan suling pada kepala mereka. Sekarang rombongan Sietaihap tinggal sembilan orang, tapi saat membina serangan balik dua bayangan datang dan terjun ke tengah lapangan dalam hitungan meniti ke sembilan orang itu terhungkal tidak berdaya, Ang Bin Sinkai tewas dengan pukulan di tengkutnya, Sinkeng Siantung tewas dengan kepala pecah sementara Sietaihap terhempas dan tewas setelah menerima pukulan di dadanya, setelah semua aambruk. Kedua bayangan itu dengan senyum berdiri di hadapan Imkan Bichiong, Hong Tid dan kamu Lumina, hehehe, hehehe, mari kita ke dalam. Kedua bayangan itu ternyata Lumina dan Sinhong, sebagaimana kita ketahui bahwa Lumina dan Sinhong yang hendak ke timur terpaksa berhenti melanjutkan perjalanan untuk mengobati luka yang mereka derita, setelah hampir setahun mereka merendam diri di tengah lautan. Maka keadaan mereka normal kembali dan melanjutkan perjalanan ke timur untuk bertemu dengan Imkan Bichiong yang mereka yakini adalah Luikong, dan ketika mereka sampai di kediaman Luikong, Luikong sedang menghadapi keroyokan, lalu segera mereka turun tangan membabat habis pengeroyok tersebut. Kukira kalian sudah mati Hong Tid, hehehe, hehehe, demikian juga kami Sietwako, namun setelah bertemu dengan Kau Twako dan Bilani yang datang dari barat, kami jadi yakin bahwa Imkan Bichiong adalah kamu Sietwako, dari barat, maksudmu apa Sinhong, Sinsuheng dari barat, Bucinbo Giamlo adalah Kau Twako sementara Eng Giamlo adalah Songbilan, HMH, lalu maksudmu yang di selatan adalah kalian berdua dengan sebutan Cui Beng Kui dan Cui Beng Bimoli, benar Sietwako, sepertinya kita di KW Iban San telah diambil iblis-iblis di sana sebagai murid, Sintwako mendapat kitab dari Oke Limu, Bilan mendapat kitab dari T.O.K., saya sendiri mendapatkan kitab dari Pak.O.K. serta Lumina mendapat kitab dari Si.O.K. dan tentunya Sietwako juga mendapatkan kitab bukan Koma.A.H., benar juga Dugaan Muhang T., saya mendapatkan kitab dari Oke Lan Mo dan Ho Amoi mendapat kitab dari Tian.O.K., HM.H., jadi S.W.I. Ho A.K. yang menjadi Imkan Ok.Nyo Chu Luikong, benar Lumina, dia berada di Kin Bun, berarti hanya satu di antara kita yang belum tahu rimbanya, kok satu Lumina, kan dua lagi yang belum ketahuan, yakni Bimoi dan Bini Teh, ah, Bini Teh si murid Durhaka sudah tidak masuk hitungan Luikong, heh, kenapa, dia itu murtad, bukannya memusuhi Kim Hong Taihab malah menjadi kekasihnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!